Halo, selamat sehat ya lanjutan dari video kemarin ya mengenai kalah 4 persalinan apa sih faktanya seputar kalah 4 persalinan jadi kalah 4 persalinan itu dimulai dari 2 jam setelah placenta itu lahir biasanya pada jam pada 1 jam pertama itu nanti akan dievaluasi dihitung selama kurun waktu setiap 15 menit nah itu akan dilihat tuh tensi tekanan darahnya si ibu, nadinya suhunya kemudian kondisi kandung kempihnya kemudian kontraksinya perdarahannya yang keluar tuh berapa cc berapa mili tetapi di 1 jam berikutnya untuk 1 jam berikutnya itu dievaluasi setiap kurun waktu 30 menit valusi berikutnya akan melakukan pemantauan apakah selama 2 jam setelah placenta lahir itu terjadi yang namanya atonia uteri itu tandanya biasanya kalau atonia uteri itu kekuatan uterus ya kontraksi uterus itu semakin melemah ya jadi dia sudah tidak kuat lagi ya nah itu bisa berbahaya karena akan bisa memicu terjadinya perdarahan pospartum kemudian dengan dilakukannya pemeriksaan tekanan darah ya bila mana itu normal kemudian adinya normal ya terus kondisi kontraksinya itu bagus ya keras tidak lembet nah itu bisa menghambat yang namanya perdaraan pospartum kemudian yang berikutnya fakta berikutnya pada kalah 4 ya bila mana pada proses persalinan tadi ya ya pada kalah 2 tadi bila mana terjadi dilakukannya episiotomi ya di kalah 4 ini akan dievaluasi nih apakah di bagian jahitan itu masih ada rembesan-rembesan darah atau tidak ya nah itu bisa dievaluasi pada kalah 4 ini dari 2 jam pertama setelah pelaksana itu lahir kemudian yang berikutnya ya yang dievaluasi di kalah 4 ini ada lokea yang namanya itu pengeluaran darah ya atau cairan pasca melahirkan kalau lokeanya berwarna merah kecoklatan itu ada tahap-tahapnya itu sendiri nanti di kalah 4 ini pasti akan diinformasikan oleh penolong persalinan itu sendiri ya apakah masih dikatakan normal lokea yang keluar pada hari pertama sampai hari ke 7 dan berikutnya hingga masa nifas itu selesai kemudian evaluasi tadi ya yang sudah selesai nanti itu nanti akan dilakukan sejabar-jabarnya oleh penolong persalinan mams ya jadi mams yang harus lakukan di kalah 4 ini ya cukup rileks ya fokus IMD si bayinya ya kemudian tetap mengkonsumsi makanan tidak ada pantangan makanan apapun agar produksi asis semakin meningkat untuk mencukupi kebutuhan si bayinya baik demikian ya video yang saya buat semoga bermanfaat untuk mams ya untuk menjelang-menjelang persalinan agar tahu nih fakta-fakta seputar persalinan di kalah 1 sampai kalah 4 baik video yang saya buat ini jangan lupa dibantu subscribe di bawah ini ya agar channel mediskelis semakin berkembang ya semoga bermanfaat sampai jumpa pada video berikutnya bye-bye